Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua dimanapun anda berada jumpa lagi dengan Mbah Mulyo channel kali ini Mbah Mulyo channel akan memberikan tutorial cara membuat resapan ya cara membuat resapan untuk pembuangan air AC atau drain AC ya kita lihat masih menggunakan pipa 6 in ya panjang 60 cm nanti ini kita bor ya kita bor semua dan ini kita buat lubang untuk nanam pipanya dan yang pipa kecil ini adalah pipa drain dari AC ya teman-teman pipa drain dari AC di atas ya tuh dari AC di atas tuh nanti drainnya turun sampai lubang sini jadi nanti kita membuatnya ini drainnya sistem resapan ya jadi pipa yang 6 in ini nanti kita buar dulu buar kecil-kecil untuk resapan baru samping kanan kirinya ini kita kasih koral apa fungsi dari koral ini teman-teman supaya air yang di dalam pipa ini nanti bisa meresap keluar Oke ikuti terus videonya Mbah Mulyo channel kita ikuti cara pengeborannya dulu ya kita mulai buar pipanya teman-teman teman-teman jadi fungsi dari pengeboran ini adalah untuk resapanya ya ini ya teman-teman yang pipa enam in nanti kita boli keliling aja Fungsi borboran ini adalah untuk resapan Dan nanti kita kasih dop ini Di dopnya juga sudah kita bor Nanti untuk elbownya Oke kita lihat Kita kasih limp Dopnya ya Supaya kuat Kenapa kita memakai Pipa yang berdiameter 6 in Supaya resapan ini Tahan lama ya Menampungnya banyak ya Kalau 4 in Itu untuk pipa-pipa Atau untuk AC yang 1 pk Kalau yang 2 pk ke atas Usahakan Untuk resapan kita buat yang 6 in ke atas pipanya Ya Habis dilim keliling Nanti kita pasang tutup dopnya ya teman-teman Oke tutup dopnya Yang tengah juga sudah di bor Untuk memasukkan elbow Oke teman-teman setelah Semua kita bor ya Untuk resapannya Kita menggunakan bor Mata bor 10 mili ya Supaya boral tidak masuk ke dalam Baru kita masukkan ke lubangnya ya teman-teman Ya Ini kotak lubang ini Ukuran 60 x 60 Dengan kedalaman 50 sampai 55 cm ya Kecuali lubang pipa itu Bisa sampai 70 cm teman-teman Oke Kita setting Elbow nya Kita botong Semoga video ini Untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia AC Bisa bermanfaat Kalau pas memasang AC di tengah gedung atau gimana Kita tidak usah repot-repot membuang drain AC nya Cukup kita bikinkan resapan di bawahnya ya Oke Oke teman-teman Setelah ini nanti Sampingnya Atau sekelilingnya Kita kasih koral Sebanyak mungkin ya Kenapa sebanyak mungkin Supaya resapannya Benar-benar sempurna ya Oke ya Teman-teman Nanti kita ikuti Cara ngasih koralnya Teman-teman Setelah semua selesai Kita masukkan koralnya ya Yang dalam dulu Yang dalam dulu Ya Oke Jadi lubang ini kita penuhi koral Ya Air AC yang dari atas Masuknya ke dalam pipa yang 6N itu Baru yang dari pipa 6N itu Dia ngeresap keluar Ke koral-koral Itu prinsip kerjanya teman-teman ya Jadi Usahakan koralnya banyak Supaya apa Supaya ngeresapnya Tambangnya lebih banyak juga Lebih luas Oke Kita penuhi koralnya dulu Oke teman-teman Setelah Kita rasa koral sudah cukup Sudah nampak ya Sudah sampai atas Kita atasnya kita tutup lagi Sama luluh ya Kita tutup lagi Sama luluh Kita kembalikan lagi Rabat Ya Kita kembalikan lagi Rabatannya Pakai luluh Supaya rata lagi Lantainya ya Itulah tadi teman-temanku Semuanya Dimanapun berada Cara Mbah Mule Channel Membuat Resapan untuk air AC Atau untuk drain AC Dengan cara Membuat Resapan Menggunakan pipa Berdiameter 6N Ya Semoga video yang Mbah Mulyo berikan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Sekali lagi Tetap semangat Tetap berkarya Jangan pernah lupa Berdoa Karena karya Tanpa doa Sia-sia Ya Jadi ini Ini tadi AC-nya dari atas sana Dari atas sana Nanti AC-nya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sia-sia Tanpa Dibikatukan Lanjutkan Sia-sia Sia-sia